Kembali lagi di channel gue, kali ini gue bakal ngebahas masalah untuk tampilan dari screen youtube sendiri Apa itu yang dimasuk, watermark, seperti video yang di atas Dan gue bakal berbagi tutorial gimana cara memasangin watermark di video kalian Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen untuk kemarin sendiri Oke kembali lagi di channel gue, kali ini gue bakal berbagi bagaimana untuk membuat tampilan watermark di video kita Sebelumnya aplikasi gue pakai piece art ya Untuk teman-teman yang belum banyak mungkin bisa download dulu Kita pilih latar belakang yang kotak-kotak kecil itu ya Setelah itu kita masukin video yang foto yang mau kita Kita masukin atau mau kita edit Diusahakan untuk foto satu warna ya Biar lebih kontras di tampilan di youtube-nya sendiri Ini gue setelah gue pilih salah satu foto Kita sesuaikan dulu ukuran yang kita mau Untuk kontras bisa kita atur sendiri Untuk ukuran juga bisa kita atur lagi Disini kita langsung aja Klik Buang Oke, udah kita klik buang Kita pilih Dan grup gambar yang mau kita potong Kita bisa bersihin dulu Mana yang mau kita masukin Mana mau yang kita perjelas Jadi di aplikasi ini bisa Buat ngedit kayak sticker kayak gitu ya Setelah kita rapikan semuanya Untuk watermark sendiri Tidak ada ketentuan khusus Cuman untuk warna Disarankan untuk menggunakan satu warna Baru lebih kontras ya Untuk tampilan di background belakangnya Setelah kita berhasil kita grup Udah rapi Langsung kita ke Tampilan untuk di pinggirnya gitu ya Langsung kita ambil tepian Ini bisa kita sesuaikan Gue pake ukurannya yang delapan Jadi gak begitu tebal Oke, berikutnya lanjut ke Tambahkan subtitle Atau kata-kata yang pengen kita tulis Untuk kali ini Gue bakal pilih kata subscribe Dari Peaceheart sendiri Memiliki beberapa sticker Yang mungkin cocok Dan semuanya gratis Untuk di download dan gunainya Kita sesuaikan posisi Subscribe-nya Bisa di atas Di bawah Di samping Tambahkan bisa di belakang Gambarnya sendiri Sesuai Keinginan teman-teman sendiri ya Jangan nutupin matanya juga dong Kita taruh di bawah aja Oke Setelah kita taruh Seperti biasa Kalau gue lebih suka Menggunakan tepian warna putih Biar lebih selaras dengan warna background Jadi oke Bagaimana tampilannya Cukup menarik Oke Saya rasa udah cukup menarik Langsung aja Kita save Masuk ke menu Yang di asbord Kita klik channel Lalu pencitran merek Dari sini Kita bisa Berbarui Untuk tampilan Tampilan Watermark Nah sendiri Untuk teman-teman yang belum pernah gunakan watermark Tampilannya enggak kayak gini ya Untuk tampilan yang udah pernah pakai Saya cuma pengen diganti Untuk channel Sudah pernah pakai Jadi gue pengen bikin tutorial Bagaimana caranya Kalau buat teman-teman yang Belum pernah ganti Watermark sendiri Teman-teman masuk ke menu channel Pencitran merek Nanti tampilannya kayak gini Tinggal kita klik Pilih file foto yang mau kita masukin Jangan lupa Kita tadi save di Peace art Nanti kita buka di menunya Ini yang tampilannya Oke setelah kita klik Langsung aja kita simpan Kita tunggu nanti Sampai tampilannya Berubah Untuk hasil terbaik Gunakan transparasi Nah nanti tampilannya bukan kayak gini Langsung aja kita simpan Sambil mengguntar Kita bakal lihat hasilnya di video Seperti video yang sedang teman-teman Tonton saat ini Kalau untuk teman-teman Teman-teman yang nonton videonya Mungkin pakai handphone Coba untuk dilanscapkan Biar ketahuan Watermarknya Untuk yang di desktop Mungkin langsung otomatis ada Watermarknya Watermark sendiri adalah untuk Membattenkan hak cipta Jadi misalkan Anda Dari teman-teman yang mau Re-uploader Video kita Secara otomatis Watermarknya akan muncul sendiri Jadi Anda gak bakal bisa Ngapas watermarknya sendiri Gunanya seperti itu Oke sekian dulu Untuk penjelasannya Terima kasih Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa untuk Klik Tombol Subscribe Like Share Dan komen Untuk kemajuan channel ini Jangan lupa subscribe Dan komen Oke sekian dulu video dari gue Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan Like-nya Subscribe Dan komen See Sub indo by broth3rmax